Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Binausaha. Hari ini kita akan review komik Fujiwara is Almost Right. Oke, nah jadi ini komik merupakan komik yang diterbitkan oleh LX Media dalam bentuk book paper. Ya, jadi dia lebih tebal. Nah, dengan harga Rp40.000, jenrenya girls' komik Rp15.000 plus. Oke, nah jadi kita bisa lihat disini sinopsisnya. Antara aku yang diperlakukan kayak boneka dan cewek yang bisa jadi sosok spesial bagi seseorang. Apa yang membuat kami beda? Apa yang bagus dari mereka? Hitsuji Matsumoto, seorang murid populer di sekolah yang dikenal akrab dengan julukan si boneka. Tapi dia shock saat tahu dirinya populer karena dianggap sebagai boneka mascot. Dan tidak diperlakukan sebagai cewek baik oleh kaum cowok dan cewek. Setelah itulah dia diceramai dengan gala oleh Fujiwara, sang ketua asis. Kalau ingin diperlakukan sebagai cewek, tunjukkan dengan sikapmu. Mampukah Hitsuji yang berusaha melepaskan image bonekanya berbekal ajaran Fujiwara itu menjadi seorang cewek yang dipandang cowok bisa dijadikan pacar? Pelajaran cinta si cewek boneka mascot cowok yang apatis soal percintaan ini setelah dimulai. Kayaknya ini salah satu sinopsis yang paling panjang pernah gue baca. Volume 2 juga panjang banget. Nah jadi ceritanya tentang toko utama mereka lah ya. Eh toko buku, eh toko utama komik ini. Jadi si Hitsuji ini sang Fujiwara. Nah ceritanya di awal-awal ya. Jadi di sekolah mereka ya bisa dikatakan sekolah yang sangat modern dimana semua orang itu malas untuk masuk ke klub. Kalau kita ada baca komik-komi lama gitu ya. Kayaknya ada satu pandangan bahwa setiap anggota siswa yaitu di sekolah-sekolah Jepang itu wajib masuk klub ya kan. Ataupun mereka menjadi satu kebanggaan kalau bisa masuk menjadi OSIS. Tapi di sekolah ini beda. Jadi semua orang gak mau jadi OSIS ya karena merasa tugasnya sangat merepotkan. Nah jadi si cewek ini ya juga gak mau tapi karena sekolahnya membuat saimbara ya. Jadi siapa yang terpilih ya maksudnya semua muridnya itu voting jadi untuk memilih. Dan yang terpilih itu bakal dibagi-bagi ya kepada murid-murid semua satu sekolah itu foto-foto mereka. Foto-foto ketua OSIS yang terpilih. Jadi para murid, para siswa itu memilih cowok-cowok yang populer. Sehingga Fujiwara ini yang populer itu pun terpilih. Nah padahal dia gak mau. Dan dia tahu bahwa rupanya si Suji ini milih dia. Nah dari sanalah timbul masalah-masalah dan ya kisah cerita mereka pun dimulai. Oke jadi untuk komiknya. Saya rasa komik roman sekarang sudah cukup oke sih. Ya mungkin perkembangan zaman ya kan. Ataupun pengaruh drama-drama Korea mungkin ya. Nah kalau dibandingkan dengan komik lama. Jadi dulu waktu kecil ya kan karena buka toko buku ya. Itu semua komik dibaca. Jadi mau komik cewek, mau komik cowok, mau komik apapun dibaca. Apalagi dulu lebih banyak terbit komik cewek daripada komik cowok ya kan. Nah jadi mungkin dulu perbedaannya hanya komik cewek dan cowok. Tapi sekarang kan ada Shonen, Sojo ya kan. Terus ada Seinen, Jose ya kan. Itu ada yang remaja dengan yang dewasa. Dan ya. Overall ada baca lah. Tapi semakin dewasa makin jarang baca komik cewek. Kecuali ya mau review seperti ini saya ada baca. Jadi makin bagus sih bisa dikatakan makin bagus. Nah sekilas ya untuk artnya ya. Sekilas saya rasa mirip. Eh kayaknya mirip Blue Spring Ride. Kalian ada baca? Nah. Mirip ya. Tapi bukan. Karena Blue Spring Ride pengarangan Iyosaki Saka ini Hinachinao. Nah jadi untuk komik ini ya. Saya cek itu dari Twitternya Alex Media. Itu ada 7 volume. Jadi itu udah terbit sampai volume kedua. Jadi kalau lihat sekilas eh mirip Blue Spring Ride. Kalian ada merasa nggak ya? Ada baca Blue Spring Ride. Nah jadi komiknya seperti ini. Oke sih menurut saya. Dia bukan komik yang begitu apa. Maksudnya terlalu manis ya. Sampai diabetes nggak ya. Tapi ya ini ada alurnya juga oke. Ada komedinya oke sih. Jadi cukup rekomen ya. Buat yang suka komik roman seperti ini. Jadi yang mau beli silahkan. Sudah terbit sampai volume kedua. Akan tamat di volume ketujuh ya. Dari Twitternya volume ketujuh. Oke. Jadi semoga review hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Yang mau kilaf silahkan ya. Mumpung awal bulan ya. Jadi hari ini kita review sampai di sini. Terima kasih. Selanjutnya seperti ini. selamat menikmati